Hai semuanya, Diddy Disruption disini. Hari ini saya ingin berbicara tentang Solanin dari Inyo Asano. Inyo Asano, di percayaan saya, adalah salah satu cerita terbaik dalam generasi kita. Tiada siapa telah melakukan apa yang dia lakukan menggunakan manga sebagai medium cerita. Apa yang dia lakukan, terutama di Oyasumi Punpun, adalah... Saya pikir dia Magnem Opus. Yang saya suka berbicara tentang satu hari, tapi... Untuk mereka yang tahu, itu bukan sebuah cerita yang Anda hanya bisa membaca dan baca secara secara. Yang saya ingin berbicara tentang hari ini adalah Solanin. Ini adalah salah satu kerja terlebih dahulu, jadi... Artinya tidak terbaik seperti kerja terlebih dahulu. Tapi ini masih sangat rekomendasi untuk membaca. Seperti banyak kerja Inyo Asano lain, ini bukan cerita yang mudah untuk membaca. Ini mungkin terlalu penting. Dan saya akan rekomen ini jika Anda berada dalam ruang yang sehat. Tapi jika Anda melakukan, ini cerita yang sangat bergerak yang dilakukan oleh salah satu yang terbaik dalam industri. Cerita mengikut Meiko Inoue, Sebuah sebuah sekolah yang sebuah sekolah sekolah yang terbaik dengan pekerjaan pekerjaan yang dia masuk. Dia tinggal dengan teman 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 Tanede, yang hanya bekerja part-time dan masih bergabung dengan teman 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 teman. Nidentoi kulitoan terbaru mengoralkan glimpses permission, tetapi ke seharga kita pasar antar cerita yang mengoralkan Meiko. Meiko yang belum beritahu ibu dia bahwa dia tinggal bersama teman-teman dia, yang ibu dia mengenal ketika dia melawat sejak dia Satsuki. Meiko, setelah mengecewakan penyelamatan dari teman-teman Salasa, menghentikan pekerjaan dia. Dia menikmati penyelamatan baru-baru, tetapi penyelamatan baru-baru hanya bisa berjalan sejauh dengan jumlah nombor di bank dia. Jadi sebelum waktu untuk menghentikan pekerjaan dia, dia ingin mengecewakan teman-teman untuk setidaknya mencoba membuat musik serius sekali sekali. Satu hal terakhir lagi, A-Ots, yang dia lakukan. Dia mengecewakan band-band kembali dan menghentikan lagu yang disebut Solanin, yang dalam kisah-kisah lainnya di romantisis dengan penyelamatan peluang sehingga kemampuan mereka mencapai dan mereka menjadi sukses, etc. Tapi ini bukan kisah-kisah yang Ine Asano ingin beritahu. Mereka mengecewakan semuanya dalam lagu, mereka bahkan mengecewakan panggilan dari studio, tetapi penyelamatan hanya untuk membuat lagu untuk artis-lagu yang lebih mudah. Untuk membuatnya teruk, panggilan itu datang dari seseorang yang selalu mempunyai mimpi yang sama seperti mereka. Seseorang yang mempunyai mimpi untuk membuat musik menjadi Tanneda. Seseorang yang menjadi paham dan sangat memperlukan materialisasi kerana, well, mimpinya juga memperlukan. Ini selesai mimpi mereka, dan sepertinya mereka tidak cukup baik-baik saja. Setelah itu, tragedi tersebut. Manga mengecewakan perjalanan dengan kesempatan kesempatan mereka, bagaimana mereka mengecewakan kemampuan mereka sendiri, dan bersama-sama, kesempatan kesempatan dari sekolah yang telah graduasi, tetapi masih menemukan kemampuan mereka sendiri dalam hidup. Manga mengecewakan kemampuan itu dalam kehidupan mereka, di mana mereka masih mempunyai sesuatu, setelah mengecewakan kemampuan tersebut, kemampuan itu dalam kehidupan sekolah dan sekolah yang telah mengecewakan mereka. Mereka mempunyai kemampuan tentang kehidupan, kemampuan tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia. Dan kadang-kadang, kemampuan ini tidak diperlukan. Dan banyak-kadang, kemampuan bahkan mengecewakan kemampuan kita. Tetapi, apabila semuanya, kehidupan berlaku. Satu hari, kamu berada di sebuah pembunuh yang diperlukan oleh kemampuan kemampuan kemampuan. Kamu menjadi item yang luxuri untuk mengontrol dirimu. Pertama yang kamu tahu, sebuah teman kamu beritahu bagaimana kamu menjadi seorang yang menggunakan kemampuan. Kemudian, kamu mulai mengubah dirimu sekali lagi. Kadang-kadang, seperti apa yang saya tidak lakukan. Semuanya yang kamu dapat mengharapkan adalah menyebabkan kehidupan orang yang begitu kecil. Dan itu cukup. Soalanin beritahu cerita bagaimana kehidupan yang tidak terlalu berharap, bagaimana banyak perangannya bisa menjadi, dan bagaimana mengharapkan semuanya. Itu baik-baik saja.